Korban selamat kecelakaan busugeng Rahayu dan Eka di Ngawi, Jawa Timur memberi kesaksian tentang detik-detik sebelum kecelakaan itu terjadi Mereka adalah pasangan suami istri asal Magelang bernama Sri Utami dan Soekarjan penemang busugeng Rahayu jurusan Surabaya Solo Mereka mengaku hendak pulang dari Ngawi menuju Magelang, Jawa Tengah Selama perjalanan, Sri bilang bus melaju dengan sangat kencang Bahkan, perjalanan dari Ngawi ke Jogja yang seharusnya ditempu selama 6 jam bisa ditempu hanya dalam waktu 4 jam Ngebutnya pengendara bus ini menurutnya merupakan hal yang wajar dan sering terjadi Biasanya sampai Jogja cuma 4 jam, kan aturan umumnya 6 jam Biasanya saya kalau pulang ke ini cuma 4 jam ya Artinya dari Kertosono tadi ngebut atau gimana busnya? Adapun, Sri mengaku sedang tertidur saat kecelakaan terjadi Ia lalu terbangun akibat mendengar suara hantaman keras Saat terbangun, ia kaget bukan main saat melihat kondisi bus sudah hancur dengan atap bus yang terlepas Bahkan, Sri mengaku sempat bermandikan pecahan kaca dari rambut hingga badan Kecelakaan bus terjadi di Ngawi, Jawa Timur pada Kamis 31 Agustus 2023 antara Bus Sugeng Rahayu dan Bus Eka Akibat kecelakaan ini, 3 orang meninggal dunia sementara 16 orang lainnya mengalami ruka ringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!